Halo mahasiswa, sekarang kita masuk pelajaran mempelajari MedCAD. MedCAD ini cuma tambahan atau alat bantu supaya mempermudah kita menghitung. Jadi sebelum mempraktekan bahan yang sudah saya bagi filenya, boleh dibuka, kalian buka juga file yang baru ya. Nanti ketikan seperti yang sudah saya bagi, bisa di print dalam bentuk PDF, nanti di print. Lalu kamu ketiknya, ketikan. Jadi saya mau menerangkan itu bagaimana MedCAD itu. Jadi sesuai dengan contoh yang saya berikan, ini ada B sama dengan 300 mm. Ini milimeternya yang diketiknya ini ya, D. Nah kalau misalnya, mengapa kita perlu mempelajari MedCAD? Jadi dengan memberikan MedCAD seperti ini, ini kan menghitung QBS itu adalah kan dimensi B dikali H dikali gamma. Nah kalau kita nanti, kita mau menghitung struktur, misalnya ganti B-nya jadi 350. Perhatikan, perhitungannya juga berubah. Nah caranya, kemarin kita sudah juga mempelajari sedikit ya kan. Nah ini untuk membuat, memenghitung, tuliskan dulu hal-hal yang diketahui. Misalnya untuk menghitung ini, ini kalau diperhatikan, ujungnya adalah balok rangkap untuk menghitung nih, momen kapasitasnya akibat dimensi yang terjadikan butuh nilai B. Jadi B itu berapa? Perhatikan ya, kalau kalian perhatikan, ini ada titik 2 terus ada sama dengan. Berarti kalau kita mau melakukan perhitungan ini, itu B.2. Masukkanlah misalnya 350. Jadi masukkan B.2, ketikkan B.2, 350. Lalu di bawahnya H.2, 600. Baru di bawahnya lagi, lambda. Nah ini, lambang ini bagaimana mengeluarkannya? Itu boleh dilihat, perhatikan, pada sini atas, itu view, toolbars, lalu ada simbol, eh greek, sorry, greek. Nah itu keluar di matkid kita ini. Nah di matkid kita keluar ini. Kalau di klik nanti, di bagian ini, kalau lambda itu adalah, eh gama itu adalah, mana? Ini, eh tau itu ya. Mana gama? Ini, ya klik, keluar. Titik 2, 24. Seperti itulah membuat yang ini. Lalu ini Q, BS-nya di bawah. Itu caranya Q, kecil ini, baru titik, hidupkan caps lock kamu, BS. Nah itu rumusnya, ngetikkan titik 2, bukan sama dengan, tapi titik 2. B, B dikali itu adalah, si B-nya kan itu nggak bisa urut besar, nanti nggak terbacanya. Berarti, kamu harus ganti, B huruf kecil. Karena di atas kita itu yang diketahui huruf kecil. B dikali sip 8, dikali H, lalu sip 8 kembali, kan kali yang bintang itu ya, di atas 8. Itu dikali gamma. Klik lagi yang tadi, yang gamanya di sebelah. Lalu, dia satuannya kilo Newton meter, sementara B dan H kita milimeter, ini kilo Newton meter kuadrat. Berarti, harus dikali, ya sip 8, ya kan, 10, pangkat itu sip 6. Nah, naik ke atas dia kan, negatif 6, baru turunkan ke bawah yang biru ini. Ini kan ada kursor biru, biar turun ke bawah dia, ini masih turun begitu, turun lagi ke bawah, baru dia sama dengan. Nah, keluar dia seperti ini. Jadi, dia menghitung QBS kita. Lalu, yang perlu diketahui selanjutnya itu Q dead load. Q dead load sama, ini Q titik D besar, L besar, baru titik 2, 38. Jadi, perhatikan ya, ini Q titik L besar, L besar, ya kan, titik 2, 40. Baru ini Q titik U, titik 2, ya kan, ini buka kurung dulu. Ini begini caranya, kan, ngitung rumusnya itu kan, 1,2 QBS tambah Q dead load, ditambah 1,6 dikali Q live load. Maka, untuk menghitungnya, ini saya ketikkan ya, biar kalian lihat. Q, ya kan, baru titik U, ya kan, itu Q ultimate, baru titik 2, buka kurung, buka kurung, sip 9 ya, buka kurung, itu. 1,2, 1,2 ya, jadi dia dalam bentuk titik, 1,2, baru kali. Nah, perhatikan, perkalian juga muncul titik, tapi beda titiknya adalah, kalau angka titiknya di sini, di bawah, kalau kali dia agak ke atas. Baru buka kurung lagi, Q, ya kan, titik, baru B besar, S besar, ya kan, baru sip, sip. Untuk tambah sip, sama dengan, ya kan, Q, D, L, Q, titik, D, L, ya, baru tutup kurung. Lihat, perhatikan, ini, yang biru tutup kurungnya masih di sini. Kita mau dia ditutup kurung, itu 1,2 adalah penjumlahan, dikalikan jumlah dari semua beban mati dan beban berat sendiri. Baru sip, 0 lagi tutup kurung, seperti itu. Berarti dia sudah tutup kurung semua, baru kita tambah lagi, tambah, buka kurung, lalu 1,6, lalu dikali, Q, Q, baru titik yang live load, L besar, L besar. Kalau, gak boleh salah, kalau di atas ini diketahui L besar, di sini hurufnya pun harus L-nya besar, kalau kecil pasti pera, gak bisa dibaca. Lalu tutup kurung, sama dengan, nah, perhatikan, ini sama dengan, bukan titik 2, beda ya. Ini titik 2, menentukan isinya, ini, ini, menentukan rumusnya, dia di sini masih titik 2, yang ini sama dengan, begitu caranya. Nah, itu menghitung Q, U, ya. Nah, R, A itu 3 per 8 dari Q dikali L, ini kemarin kan sudah ada rumusnya di buku, perhatikan nanti contoh S47 itu, ya. Lalu, nah, menghitung momen positif maksimum, saya masukkan rumusnya. Nah, caranya ini, M titik U, titik 2, R titik A besar, baru dikalikan, buka kurung 0,42 L, bu, tutup kurung, ini rumus yang kita tutupkan, ya. Dikurang, buka kurung, Q, U per 2, ya. Nah, ini, bikin yang gini, ini gimana caranya? Karena, Q, U per 2 ini dikalikan sebelahnya 0,42 L kuadrat. Jadi, caranya, M, M besar, titik U, titik 2, R, titik A, ya kan, baru kali, sip 8, baru buka kurung, sip 9, 0,42 dikali L, L, kan dia diketahui panjangnya. Baru tutup kurung, dikurang, buka kurung, Q, T, T, U, Q kita, U-nya huruf kecil, Q, T, T, U kecil. Baru bagi 2, lihat, ini perhatikan birunya di sini, pas, ya. Lali, itu bagi, garing, garing, garis miring dibagi di 2. Nah, sebelahnya kali-kali, kalau kamu langsung sip 8, itu kalinya di bawah. Tapi, kan, kita nggak mau di situ, dia mau kalinya itu di samping sini, kan, gitu. Kamu tekan spasi, tekan spasi, baru sip 8, nah, kalinya kan di samping, baru buka kurung, baru 0,42, ya kan, dikali, sip 8, ya kan, tutup kurung, pangkat sip, pangkat 6, eh, pangkat 2, sorry. Nah, dia kan mau nutup ini, nutup ini, kan, nutup ini berarti, tekan lagi spasinya, tekan, masih di 0,42, tekan lagi, nah, dia baru sudah ditutup di situ, baru kamu tekan sip 0, tutup kurung, sama dengan, begitu caranya, bisa ya. Nah, ternyata untuk menghitung momen kapasitas balok rangkap itu diketahui F aksen C dan F Y. F aksen C kemarin F, ya kan, tekan yang di atas, di bawah escape, tekan, ya kan, nah, baru titik C, baru titik 2, 30, ya, nah, begitu. Baru F Y F T T T Y, begitu ya, nah, sampai situ, coba masih kerjakan sendiri, bisa nggak keluar sesuai dengan angka-angka yang sudah diberi, kerjakan, jangan cuma dipakai saja filenya, supaya kamu makin mengerti. Kalau tidak mengerti, boleh bertanya. Nah, ini, ini adalah yang di halaman 35 dari buku kita, ya, nah, itu kalau lebih kecil dari 28 sama dengan, dia 0,85. Nah, kalau dia di antara 28,56 harus dihitung, nah, lalu kalau dia lebih besar dari 56, itu besarnya adalah 0,65. Kalau kita panggil ini, ya, di sini kita panggil misalnya, ya, ini kita geser ke bawah, ini beta 1 sama ya di grid tadi kita panggil. Jadi, grid, titik 1 sama dengan, nah, dia udah hitung, tadi kan kita lihat ini, F aksen C kita, mana tadi ini, 30 di atas 28, harus dihitungnya, inilah dia, nak, dapat seperti itu. Jadi, cara membuat ini bagaimana, kan gitu, nah, sama seperti tadi, yang tadi ini, ini kan udah ada grid, nah, ini grid ya, ada grid, itu kasih beta klik, ya kan. Nah, saya balik lagi ke tempat menghitung nih, nah, ini beta 1, beta titik 1, ya, baru titik 2, ya kan. Nah, munculkan garis ini bagaimana? Nah, itu kamu tadi naik ke atas, view, toolbars, ya, view, toolbars, coba buka yang namanya bolean, klik bolean, klik bolean, baru view, toolbars lagi yang namanya programming, ya, nah, lihat, ini saya sudah munculkan ada bolean, ya, ada programming seperti ini. Nah, untuk memunculkan yang namanya garis tadi, ya, yang garis tadi, ya, ini klik add line, nah, kita butuh 3 nih, ini kan yang muncul 2, klik aja sekali lagi, Nah, baru masukkan 0.85, ya kan, baru tekan yang di programming itu ada if, tekan if, keluar seperti ini, baru F aksen C, F, baru tekan yang di atas, di bawah escape sekali, F titik C, ya kan. Baru lebih kecil sama dengan ada di bolean, di klik di boleannya, 28, ya, baru masuk lagi ke yang ini, ini harus diketik lah rumusnya, 0.85, dikurang 0.05, ya kan, dikali, kan, dikali, ya, buka kurung, ya kan, kali tadi, sip 8, ya, F, ya kan, tekan di atas, di bawah escape sekali, titik C, ya kan, jadi ada tanda peti, ya, F aksen C, kurang 28, ya kan, nah, itu kan dia dibagi 7, itu kalau kamu langsung bagi, itu bagi 7-nya itu di bawah 28 ini, tapi kan kita mau diantar ini semua, maka kamu harus tekan space, sampai dia di bawah F aksen C, lalu pijit garing, garis miring, ya kan, di sebelah pause biasanya, kalau di keyboard, itu 7, ya kan, baru kamu tekan lagi space, sampai begini, tutup kurung, ya, baru dia tekan if, nah, if-nya apa, 28, ya kan, lalu E lebih kecil, F aksen C, tadi F di bawah escape di titik C, lalu kecil lagi, 56, ya kan, nih. lalu, yang berikutnya, lalu, yang berikutnya, jika apa, 0,65, if, ya kan, F aksen C, F di tekan di atas, di bawah escape, titik C, itu lebih besar, klik bolehan lebih besar, 56, gitu, ya, nanti dapat nilai beta 1-nya berapa, lalu, kalau mau keluarkan nilai beta 1 sama dengan, ya, langsung itu, ya, begitu cara membuat ini.